Halo guys, selamat datang kembali di Cutting YouTube Channel. Gue Shayla dari Cutting Team, dan kali ini gue mau share hal-hal favorit gue di bulan Agustus. So, keep on watching! Untuk barang favorit pertama di bulan Agustus ini adalah Aussie Hair Insurance Leave-In Conditioner. Jadi gue lebih suka leave-in conditioner yang lo tinggal semprot setelah keramas dan kayak udah lebih praktis aja. Ini baunya enak banget. Ini tuh nggak buat rambut frizzy, jadi gue suka banget. Lanjut lagi ke spray product lainnya, Utama Spice Yoga Matte Spray. Saya bilang ini kayak antibakterial untuk yoga matte gitu, jadi misalnya buat kalian yang suka olahraga pakai yoga matte dan bingung cara bersihin yoga matte-nya gimana, menurut gue nih sesuatu yang bisa ngebantu lo banget sih. Karena baunya enak, dan ini ada alkoholnya gitu. Biasanya kalau gue pakai ini setelah selesai olahraga, ini gue semprot di yoga matte-nya gitu. Abis itu gue lelap pakai tisu. Barang berikutnya adalah sunscreen! Ini dari La Roche-Posay. Kulit gue tuh berminyak banget, dan ini kayak nggak buat lo kelihatan greasy gitu kalau pakai. Dan super ringan, so I highly recommend this. Ini adalah blush yang lagi gue suka banget. Saking sering pakenya udah kelihatan rusak ini. Lip & Cheek Makeup dari Milk. Jadi kalau lo liat, kayak stick gitu. Dan bisa lo pakai. Jadi blush dan kayak pewarna bibir aja gitu. Mereka nggak pigmented banget, jadi kayak kelihatan natural. Berikutnya adalah Sea Salt Spray dari Huey. Ketem banget bohongnya sih, ini nggak Agustus karena ini udah gue pakai berbulan-bulan. Tapi gue suka banget. Jadi ini biasanya gue pakai setelah keramas. I let my hair air dry gitu. Karena gue orangnya nggak suka styling sih. Nggak suka pakai hair dryer atau cantepan. Waktu udah kering, hair rambut lo kelihatan bervolume aja. This is really good. And it smells really good too. Hal berikutnya adalah... Baru gue dapet minggu lalu. Ini baru banget gue pakai. Karena gue sebelumnya nggak pernah punya produk Glossier. Ini Boy Brow. Yang terkenal itu. Dan actually it lives up to the height. Dan super gampang buat orang yang mungkin nggak pengen gambar-gambar alisnya tiap hari. Because it's like one, two, three. And kayak kelihatan bushy aja dan kelihatan lebih rapi alisnya. Barang berikutnya itu adalah disposable camera. Jadi beberapa minggu gini gue lagi sering jalan-jalan. Dan lagi pengen nyoba aja sih. Hal yang buat gue suka sama disposable camera itu karena effortless aja mungkin. Jadi kayak it's like a built-in filter. Kayak lo ngerasa hasil-hasilnya lebih berkarakter. And it's super convenient juga sih untuk ngebawanya. Walaupun pada akhirnya lo harus nunggu untuk nyetaknya. Hal terakhir yang pengen gue share itu bukan berbentuk fisik seperti ini. Tapi yang pengen gue share adalah podcast. Gue lagi sering banget denger podcast. Keseharian sih. Jadi misalnya lagi jalan ke kantor atau lagi sendirian di rumah. I find podcast to be very entertaining. Podcast yang seru banget itu adalah The Mortified Podcast. Podcast ini tuh kayak ngebaca ulang jurnal yang mereka buat waktu mereka kayak masa-masa puber gitu. Jadi kayak it's super funny dan kadang-kadang relatable juga karena kita semua ngelewatin fase-fase itu. Podcastnya satu episode cuma setengah jam jadi gak memakan banyak waktu juga. Dan katanya sih ada seri di Netflix. Buat kalian yang mungkin gak terlalu terbiasa denger podcast. Mungkin bisa coba dulu liat Immortified Guide di Netflix. That's all for me dan terima kasih udah ngeliatin all of my favorite things di buah Agustus ini. Please jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke Katanya YouTube channel. And see you on the next video and goodbye.